Selamat siang, perkenalkan nama saya Adeline Nekjas, NIM 2030-03-0016, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi. Di sini saya akan mereview buku kelima belas, pengantar Sosiologi. Yang pertama, Historisitas Individu. Di sini saya akan berpendapat bahwa kita harus mengembalikan individu sebagai kekuatan penting sejarah, kembali ke sejarah pria hebat atau wanita hebat sejarah dalam hal ini yang pasti struktur sosial bisa dan kadang memberi individu tertentu kekuatan luar biasa untuk membentuk masa depan. Struktur sosial seperti itu muncul dan menjadi stabil, dalam arti ini sejarah orang hebat hanyalah sebuah cabang kecil, sejarah yang didefinisikan secara empiris struktur sosial secara umum. Ini tidak benar-benar tentang individu, atau bahkan tentang individu yang diambil sebagai kelompok, atau tipe, melainkan tentang kondisi membuat individu tertentu menjadi sangat penting. Jadi tidak kecara berpikir orang hebat. Tentang individu yang didorong agar kita kembali seperti yang diketahui. Jadi, analitik implisit tentu saja berkaitan pada kehidupan studi tentang hasil individu yang menciptakan masalah penting bisa dilihat dari konsep karir dan konsep kursus kehidupan sentral bidang substansif. Yang kedua, sifat manusia dalam berpikir prosesual. Mencatat sejumlah kekuatan yang mendukung pemeliharaan kontinuitas sepanjang garis keturunan individu, fisik atau biologis obyek, memori, dan retensi rekaman yang disengaja. Dan tampaknya cukup jelas bahwa kekuatan ini penting untuk memahami kontinuitas aktual waktu hal-hal kelompok sosial seperti pekerjaan atau kelas sosial dan kelompok etnis. Tetapi, sehubungan dengan individu, kita mungkin berpikir hanya ada sedikit perlu memperhitungkan kontinuitas tubuh menyediakan itu. Lagi terkait dengan tubuh yang lebih luas. Lagi dengan gagasan itu bahwa individu atom adalah unit utama dari proses sosial atau gagasan umum untuk ekonomi dan psikologi di antara ilmu sosial dan perilaku makhluk. Namun, konsep sifat manusia memang merupakan unsur penting dari berbagai pendekatan alternatif untuk prosesual yang semuanya mengambil kontinuitas individu juga dari waktu ke waktu menjadi tidak bermasalah. Oleh karena itu, untuk tampilan prosesual yang menjadi genes dengan masalah kesinambungan itu, langkah pertama yang penting adalah untuk mengatasi konsep kodrat manusia. Menanyakan seperti apa konsep kodrat manusia dalam perjalanan kehidupan akademis. Seorang ilmuwan sosial yang mau bekerja untuk melawan banyak konsep. Sifat manusia seseorang akan terbiasa untuk berpindah dari homoekonomicus hingga obatius yang disosialisasikan. Dalam pekerjaan sendiri, bagaimanapun belum menggunakan konsep masa depan, setidaknya dengan nama itu selama 35 tahun. Ketika pertama memulai studi sosiologi, dia percaya pada sifat manusia untuk menghindari bahasa yang mendaului. Dengan konsep substantif tertentu dan sifat manusia tetapi tidak akan mencoba. Yang ketiga, ekologi terkait secara khusus menyediakan memorial dan substantif sejarah dasar untuk tautan yang digunakan oleh aktivitas berkelanjutan untuk menciptakan garis keturunan yang akan diidentifikasikan sebagai seseorang atau kelompok. Tapi di sisi lain, sejak itu semuanya berubah. Semuanya bergantung saat ini adalah semua efek masa lalu harus bekerja melalui pengkodean yang digabungkan dengan tindakan saat ini yang telah mempertahankan efek tersebut di seluruh penyerahan hadiah yang dikodekan. Itu pasti memiliki efeknya bukan oleh apapun berarti otomatis tetapi dengan risiko revisi dan pengalihan yang sama untuk menghadapi semua aspek saat ini. Peristiwa-peristiwa lain menjadi masa kini yang terjamin lainnya yang pada gidirannya dapat membentuk hadir. Ini adalah momen aksi dan kesuksesan secara logis, momen penyandia saranan yang disebut bagian fakta teoretis penting tentang bagian bahwa itu terjadi dalam jaringan yang rumit pekerjaan hubungan sosial. Hadiah temporal sangat besar secara horizontal karena itu adalah banyak sub-bagian, sub-struktur, dan sub-ruang. Ini bukan ekonomi dunia, tempat setiap orang berinteraksi secara bersamaan, orang lain melalui harga tetap yang dihadapi semua orang. Yang keempat, sosiologi liris. Sisi naratif, diakronis, dan temporalitas telah berjalan dengan baik dianalisis di tempat lain, telah menerbitkan diskusi ekstensif tentang itu. Sebaliknya, temporalitas, fail saat dimana semua tekat timbal balik terjadi dipahami dengan cara yang lebih terbatas yang pasti, analisis jaringan teori ekwilabrium masuk ekonomi mikro, regresi, dan pendekatan serupa semua hubungan sosial dalam semacam hadiah. Dan seperti yang baru saja dilihat, analisis ekologi menyediakan jalan yang kaya menuju masa kini yang kompleks ini, tapi bahkan mengesampingkan sifat kompleks dari dekat timbal balik ke masa kini. Saat ini selalu mengandung perubahan yang mungkin terjadi dalam perjalanan itu sendiri, menjadi menyebabkan pengkodean dengan cara menuntut imajinasi teoretis. Yang kelima, masalah kelebihan. Perubahan mendasar dalam teori problematis ilmu sosial, dari kelangkaan hingga kelebihan. Perubahan ini bisa jadi dikejar tanpa referensi ke tampilan prosesual, tetapi seperti yang telah dicatat sebelumnya, prosesualisme memiliki kesamaan penting. Dengan pergeseran teoretis ini bermasalah. Selain itu, faktor prosesual menyediakan beberapa alasan mengapa kelebihan menjadi masalah, dan proses menyediakan beberapa modal untuk strategi mengatasi kelebihannya. Tetapi, afilasi argumen dengan pandangan prosesual adalah mereset dan terbukti dengan sendirinya. Yang keenam, ide hasil tentang ide tentang hasil. Pertama-tama, mempertimbangkan pengertian hasil dalam beberapa karya penting. Ini akan memperkenalkan pertanyaan yang lebih luas tentang cara kita berpikir, proses, dan hasilnya dalam ilmu sosial. Tema utamanya adalah bahwa hubungan kestabilan total angka pemilu agrera dari waktu ke waktu menyembunyikan cukup banyak goya dan berubah, dan keraguan-keraguan ini cukup terkonsentrasi di sebagian kecil bagian dari populasi yang memilih bahwa ada faktor-faktor yang dominan, secara kausal yang memainkan peran yang lebih penting dalam proses tersebut daripada yang dilakukannya. Yang ketujuh, tatanan dan proses sosial. Sebelum terdapat perbedaan antara fenomena yang memiliki akhir hasil dan fenomena yang dapat mengalami hanya sukses tanpa akhir hasil sementara, seperti yang dicatat, pandangan yang biasa adalah bahwa individu memiliki hasil akhir datang dan entitas sosial memiliki suksesi hasil sementara, meskipun hanya sebagian yang dicatat. Jika melihat zaman yang lebih pendek dalam kehidupan individu manusia yang ditemukan banyak hal dan memiliki pola hasil sementara. Yang kedelapan, ketimpangan sebagai proses. Ketimpangan berarti bahwa dalam model linear memprediksi hasil sosial pada generasi kedua, koefisien pada hal-hal seperti sosial ekonomi status, keturunan ras yang berbeda secara signifikan dari nol. Implikasinya, kesetaraan adalah keadaan di mana koefisien ini tidak signifikan, berbeda dari nol. Sementara definisi implisit tentang kesetaraan ini dapat disimpulkan secara logis dan praktik kuantitatif. Itu terlalu berguna. Yang pertama, kita tahu bahwa ketimpangan itu dibangun secara kumulatif sejak awal kursus kehidupan. Paling kelas privat dalam masyarakat di Bera cukup menderita kerusakan. Bahkan di enam, yang pertama kehidupan yang ditandai dengan defisit yang hampir tidak bisa dijembatani. Untuk menjamin pada koefisien yang tidak signifikan dalam prediksi antar generasi hasil. Kita harus mengambil anak dari orang tua saat lahir dan membesarkan mereka di bawah kondisi bitrari. Ini adalah intervensi sosial yang tidak memiliki masyarakat skala besar. Pernah dicoba dan hampir secara seragam dipandang sebagai distopik oleh para penulis sastra, fiksi ilmiah, dan ilmu sosial. Yang ke sembilan, profesionalisme empiris dan moral. Kita dapat berteori, lebih jelas interaksi yang tepat dari moral dan empiris, baik dari proses maupun dalam pekerjaan. Berkomentar dalam proses itu, topik yang tidak terlalu kontroversial. Memungkinkan kita untuk melihat kontradiksi terlibat, tetapi tanpa reaksi yang melahir dari bias politik dengan satu atau cara lain. Sekian dan terima kasih.